Frank Wormuth akan terapkan permainan gaya Eropa di Timnas Indonesia U17 Birtec PSSI Frank Wormuth mengklaim bahwa permainan Timnas Indonesia U17 bakal seperti Tim Eropa di Piala Dunia U17 2023 Akan tetapi jurut taktik asal Jerman itu menyatakan bahwa permainan Timnas Indonesia U17 bakal dikombinasikan dengan gaya sepak bola lokal Kami sedang coba menerapkan gaya sepak bola Eropa tanpa melupakan gaya sepak bola Indonesia Jadi kami harus mengkombinasikan budaya yang ada ini dan mari kita lihat apa yang akan terjadi Ujar Wormuth dikotip dari FIFA Jumat 15 September Selama 2 bulan menjadi di Retech PSSI Wormuth mengaku sudah bisa menilai permainan para pemain Timnas Indonesia U17 Bagi dia, para pemain memiliki kualitas yang cukup bagus meski ada beberapa hal yang harus dibenahi menuju turnamen nanti Salah satunya adalah soal kondisi fisik yang harus ditingkatkan untuk menghadapi Piala Dunia U17 Saya melihat mereka semua punya kualitas yang bagus dan itu penting Mereka semua bisa memainkan bola dengan baik, tapi memang untuk main di sebuah turnamen dibutuhkan fisik yang bagus Kata Wormuth Dan untuk meningkatkan fisik butuh waktu, inilah yang sedang kita kerjakan saat ini Ujarnya menambahkan Wormuth menambahkan saat ini pihaknya masih terus mencari komposisi terbaik untuk menjadi squad akhir di Timnas Indonesia U17 Maka Wormuth mencoba untuk membuat program agar tim pelatih bisa menilai masing-masing pemain sebelum berlagak di Piala Dunia U17 Masih ada beberapa posisi yang harus kami isi Itulah mengapa kami melakukan seleksi minigame dan juga uji coba untuk semua pemain Mungkin kami akan menemukan pemain yang bisa mengisi dan melengkapi sebelas terbaik atau 20 terbaik untuk turnamen nanti dari seleksi ini Katanya Selama menjalani masa persiapan, Timnas Indonesia U17 telah melakukan beberapa uji coba Sayangnya Tim Asoan Bimasakti ini hancur dikalahkan Barcelona Juvenil A dengan skor 0-3 Kemudian Timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor tipis 0-1 Untuk menyambut Piala Dunia U17, Indonesia akan menjalani pemesatan latihan di Jerman pada 17 September hingga Medio Oktober 2023 Efek positif Sintayong untuk Timnas Indonesia, pemain jadi pintar main bola Sintayong berhasil meloloskan tiga kategori Timnas Indonesia mulai senior, U23, dan U20 di Piala Asia Ini menjadi satu bukti perubahan besar yang diberikan pelotiasel Korea Selatan itu untuk sepak bola Indonesia Arsitek asal Corosel itu memang belum mempersembahkan sebuah trofi atau medali untuk Indonesia Namun dia sukses mengangkat harkat Indonesia di level Asia Timnas Indonesia sudah berada di jalur yang benar Saya lihat sejak Louis Milla hingga sekarang dipegang Sintayong, kita menuju track sebenarnya Jangan lupa, keduanya itu pelatih dunia lho Kata Murshid Effendi Menurut legenda, pesepak bola itu banyak kemajuan yang tampak di skuad Garuda sejak ditangani Sintayong Fisik pemain kuat, teknik individu meningkat, dan mindset pemain untuk menerapkan berbagai taktik yang bisa dijalankan dengan baik Paling penting lagi adalah mental tidak mau kalah Tuturnya Pemain jadi pintar Khusus mengandai keberhasilan Timnas Indonesia 23 ke Piala Asia U23 2024 yang akan digelar di Qatar Murshid Effendi menyebut Rizky Rido dan kawan-kawan sudah memiliki semua elemen yang disebutkan sebelumnya Intinya Sintayong ini menjadikan pemain Indonesia pintar main bola dengan level tinggi Ia memang belum memberi piala, tetapi sebagai pelatih kelas dunia, Sintayong fokus mengangkat Indonesia ke level Asia Ujarnya Timnas Indonesia U23 melaga keputaran final Piala Asia U23 2024 setelah menjadi juara grup K Kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang digelar di Stadion Manahan Solo Tim Garuda Muda menang 9-0 atas Chinese Taipei dan 2-0 atas Turkmenistan Tidak anggap Louis Mila gagal Meski menilai Sintayong membawa perubahan besar bagi Timnas Indonesia sekarang dengan lelos ke 3 level Piala Asia Murshid Effendi enggan membandingkan pelatih asal Korea Selatan itu dengan pelatih Timnas Indonesia pada era 2017-2018 Louis Mila Menurutnya, Louis Mila saat itu juga memberikan dampak positif bagi permainan Timnas Indonesia Hanya saja waktu yang diberikan oleh PSSI kepada pelatih asal Spanyol itu terbilang sangat pendek Louis Mila tidak gagal, dia hanya kekurangan waktu untuk memahami sepak bola kita Penyakit kita itu tidak sabaran Ujar Murshid Erik Thohir soalkan senaturalisasi Nathan Chu Aon Kami terbuka Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengatakan pihaknya terbuka untuk menaturalisasi pemain Swincy City Nathan Chu Aon agar bisa membela Timnas Indonesia Yang pasti begini, bahwa naturalisasi pemain bagus selama ini jiwa merah putih, bahwa Timnas lebih bagus, kami terbuka Kata Erik, ditemui di Universitas Negeri Surabaya Jumat 8 September Namun kata Erik, proses naturalisasi pemain tak bisa berdasarkan keputusan PSSI sendiri Melainkan harus melalui masukan dan usulan banyak pihak Apakah scouting dari PSSI, scouting menporas, scouting masyarakat dan kadang-kadang lebih paham? Ujar Gia Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyatakan pemain Swincy City keturunan Indonesia Nathan Chu Aon berminat untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Nathan merupakan pemain kelahiran Rotterdam Landa 22 Desember 2001 Pada tahun ini, ia baru akan berumur 22 tahun Musim ini, Nathan bergabung ke Swincy City yang berlagak di Divisi Championship Kasta Kedua Liga Inggris Ia belum mendapat kesempatan tampil dan masih berjuang keras menembus kuat utama tim tersebut Sintayong sendiri tidak langsung memberikan lampu hijau terhadap minat Nathan Ia mengatakan harus lebih dahulu melihat langsung kemampuan Nathan Tetapi saya tidak akan memutuskan sebelum melihat langsung kualitas pemain tersebut seperti apa Setelah dicek kualitasnya, akan dibicarakan dengan Pak Erick Thohir Dan baru kemudian akan diputuskan akan seperti apa Ujar Sintayong Tiga rekor di luar nalar Sintayong usai bawa timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024 Pelati timnas Indonesia U23 Sintayong baru saja mencatatkan rekor di luar nalar Selesai membawa skut Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 2024 Sebagai mana diketahui, timnas Indonesia U23 baru saja mendulang kemenangan 2-0 atas Turkmenistan Di laga pamungkas grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 Bermain di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah Pada selasa 12 September 2023 malam Timnas Indonesia U23 mampu menang berkat gol dari Evergenner dan Pratama Arhan Tambahan 3 poin membuat timnas Indonesia U23 resmi lolos ke Qatar Sebagai juara grup K dengan rekor kemenangan 100% Sementara itu, ada beberapa rekor di luar nalar Yang baru saja dicetak oleh Sintayong Seusai membawa timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2024 Apa saja itu? Rekor pertama yang sukses dicapai oleh Sintayong yaitu Mampu membuat timnas Indonesia U23 akhirnya memutus trend buruk bila bersuah Turkmenistan Seperti diketahui, sebelum menang di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Skuad Garuda Muda sudah pernah bertemu sebanyak dua kali dengan Turkmenistan Pertemuan pertama terjadi di kualifikasi Olimpiade Zona Asia 23 Februari 2011 silam Kala itu timnas U23 kalah dengan skor 1-3 Kemudian pertemuan kedua pada 9 Maret 2011 juga harus berakhir dengan kekalahan Kala itu gawang Garuda Muda harus kebobolan dengan gol tunggal Turkmenistan Rekor kedua berhasil dicapai Sintayong setelah menang atas Turkmenistan Yaitu membuat timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2024 Ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia Karena untuk pertama kalinya skuad U23 lolos ke ajang bergensi kelompok umur tersebut Seperti diketahui, sejauh ini siapapun pelatihnya timnas Indonesia U23 Hanya bisa mentok di babak kualifikasi saja Rekor ketiga yang mampu ditorehkan oleh Sintayong yakni Sukses meloloskan tiga kelompok timnas Indonesia ke Piala Asia Sebelum timnas Indonesia U23 sebelumnya Pelatih asal Korea Selatan itu sudah pernah membawa skuad U20 Dan senior lolos Piala Asia Hanya saja untuk timnas Indonesia U20 Mereka gagal lolos dari fase grup Skuad Garuda Nusantara Hanya mampu finish di posisi ketiga grup A Maret 2023 lalu Untuk timnas Indonesia senior Terima kasih telah menonton!